Intro Apakah dampak bagi orang-orang yang sangat suka menunda-nunda kebaikan atau menunda-nunda pekerjaan? Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita ada dua hal yang membuat kita sangat lalai sekali dan mengakibat kita akan masuk ke nerakanya Allah adalah orang-orang yang senantiasa melalaikan waktu lapangnya dan orang-orang yang melalaikan masa sehatnya ketika dia sehat dia lupa pada Allah ketika dia punya waktu yang banyak dia lupa sama Allah diisi dengan kezoliman-kezoliman inilah orang-orang yang senantiasa merugi ada lagunya kan bu ingat lima perkara sebelum lima perkara apa lagi bu sehat sebelum sakit terus muda sebelum tua kaya sebelum miskin terus lapang sebelum sempit hidup sebelum mati Alhamdulillah dibantu nyanyinya ingat lima perkara sebelum lima perkara banyak sekali orang-orang yang senantiasa melalaikan masa mudanya dipikirkan bahwa oh masa muda adalah masa senang-senang masa tua adalah masanya bertaubat padahalnya taubat anak muda ini lebih ditunggu oleh Allah dibanding taubatnya orang tua dalam artian taubatnya anak muda di saat hawa nafsunya masih tinggi-tingginya itu bernilai luar biasa di mata Allah maka Allah ganjar dengan ada golongan orang-orang yang akan Allah naungi di hari akhir nanti di saat itu tidak ada yang menawunginya salah satunya adalah pemuda yang rajin beribadah yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah ingat banyak orang yang melalaikan masa sehatnya waktu lapangnya masa hidupnya makanya nanti di hari akhir ketika orang-orang dipanggil oleh Allah maka akan minta dikembalikan lagi ke dunia saya pengen sholat ya Allah saya ingin bersodakoh ya Allah saya ingin berzikir ya Allah kata Allah apa? terlambat sudah terlambat Hasan al-Basri mengingatkan kepada kita kita ini sejatinya adalah kumpulan hari manusia-manusia ini adalah kumpulan hari ketika satu hari itu hilang hilang pula bagian dari dirimu artinya kita gak pernah tahu apakah kita masih bisa hidup sampai besok atau tidak maka secerdas-cerdas orang kata Rasul adalah orang yang senantiasa mempersiapkan kematian maka sekarang kita akan membicarakan apa dampak atau bahaya bagi orang-orang yang senantiasa menunda-nunda kebaikan contoh sederhana menunda-nunda sholat saja tadi kata Ustaz neraka apa Bu? neraka wail yang gak sholat ada loh orang nunda-nunda sampai gak sholat mau dikodok tapi kan nunda-nunda tadi kan sebut lagi kasih yang tersinggung tersungging ini pembelajaran tidak ada kodok ya Bu ya kodok itu kalau bangun baru silahkan kodok tidak orang-orang yang tidak sholat neraka sakor orang-orang yang menunda-nunda akhirnya tidak mengerjakan hal-hal yang wajib apalagi sholat maka nanti di hari akhir ini Masya Allah ketika Rasul Israq Mi'raj Bu Rasul melihat di neraka kan Rasul pergi ke syurga Rasul pergi ke neraka Rasul melihat di neraka ada orang yang senantiasa membentur-benturkan kepalanya kepalanya hancur kemudian utuh lagi dibenturkan lagi ini orang-orang yang tidak sholat orang-orang yang menunda-nunda jadi lupa banyak jadi lupa jadinya gak sholat betul gak kemudian apa lagi itu bahaya bagi orang-orang yang menunda sholat bahaya bagi orang-orang yang menunda pekerjaan-pekerjaan lain Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita bahwa waktu ibarat pedang kalau kita tidak memanfaatkannya dia yang akan memotong kita artinya waktu sejatinya tidak bisa terulang tuh hakikat waktu tidak bisa terulang dan cepat berlalu ibu-ibu sekarang merasa gini gak coba dulu saya waktu muda saya belajar agama dari awal bener gak bu coba dulu saya waktu muda saya ngafalin Al-Quran kalau waktu muda kan gampang ngeresepnya kalau sekarang belajarnya susah ngeresepnya bener gak bu betul ada yang namanya penyesalan-penyesalan kenapa karena menyianyikan waktu kenapa waktu saya sehat dulu waktu saya bisa ingat dulu saya gak belajar agama lebih awal kenapa baru sekarang tapi ingat tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang terlambat di mata Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang senantiasa melalaikan waktu khawatir ibarat seperti apa lahum kulubula yafqohu nabiha waluhum a'inullah yubesiru nabiha waluhum adhanullah yasmu nabiha khawatir orang-orang yang punya waktu luang tapi tidak digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah memahami ayat-ayat Allah mendengarkan ayat-ayat Allah dan dirasapi dalam hatinya khawatir ia akan lebih buruk daripada hewan ternak itu surat berapa ya saya lupa itu surat berapa tapi itu ada ayat Al-Quran bunyinya seperti itu dia diberikan akal pikiran oleh Allah ada hati nurani diberikan telinga oleh Allah tidak digunakan untuk memahami dan mempelajari ayat-ayat Allah sementara orang-orang yang Allah sayangi adalah orang-orang yang akan cenderung belajar agama punya ketertarikan dalam belajar agama itu ciri orang yang Allah sayangi nah kan ya nih anak-anak muda dikasih sehat oleh Allah dikasih waktu yang panjang oleh Allah bersegera salah satunya apa? bersegera dalam menuntut ilmu ilmu itu banyak sekali ada ilmu dunia ada ilmu akhirat dua-duanya harus kita pelajari nah sehat untuk diri saya pribadi Rasulullah SAW mengajarkan kita senantiasa bersegera melakukan segala sesuatu saya pernah cerita juga ini ketika Rasul telah selesai sholat Rasul berlari melewati para makmum menuju ke rumahnya sampai seluruh makmumnya Rasulullah itu terheran-heran ada apa Rasul setelah selesai sholat kok langsung lari begitu saja meninggalkan kita ternyata di rumahnya Rasul itu ada sebatang emas yang harus Rasul sedekahkan kepada orang lain Rasul tidak mau menunda-nunda sampai segitunya Rasulullah SAW Rasul pun bertanya kepada seluruh sahabat-sahabatnya ketika dikumpulkan setelah selesai sholat siapa yang hari ini sudah menjunguk orang sakit siapa yang hari ini sudah bersodako siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah dan Abu Bakar lah yang senantiasa menunjukkan tangannya maka benarlah Abu Bakar dikatakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dari kalangan laki-laki karena satu sifatnya tidak suka menunda-nunda kebaikan Masya Allah yang pekerja yang saya lalu lakukan aduh ini bukan Ria ya untuk motivasi buat yang lain kalau Ramadan dulu waktu di Makassar saya siapkan 30 baju semua sudah siap 30 baju banyak amat buat Ramadan jadi aku tiap hari pakai dan bergantian dan sudah dipilih pakaian terbaik Masya Allah sama juga ini kalau alhamdulillah 2 minggu ini kalau per minggu itu aku sudah siapkan baju untuk seminggu itu ini baju dalamnya itu langsung yang dapat telat iya iya bagi pula kalau misalnya kita bersegera itu rasanya itu kayaknya lebih tenang lebih nyaman enak itu gak ada rasa khawatir gak ada rasa was-was udahlah gak usah ditunda-tunda cepat-cepat itu dari Allah tergesa-gesa kalau yang tadi sebutkan Ustaz Zawqi itu bagaikan binatang ternak dia itu surah al-anfal walau kata da'ra'na aduh disini nanya Ustaz, Ustaz ngejawab mau tanya gak ke saya oh gitu iya 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 surah al-anfal biar jemaah tahu nih Ustaz gak boleh kalau bukan ditanya siapa sih Ustaz Mo'lana, Ustaz Zawqi Ustaz Zawqi sebentar dulu saya mau kasih kesempatan sama jemaah untuk bertanya langsung sama Pak Ustaz Mo'lana, Ustaz Zawqi dan juga Ustaz Zawqi boleh jemaah yang mau bertanya silahkan angkat tangannya silahkan ibu silahkan ayo boleh banyak banget jemaah yang bertanya sebelah sini dulu nih sebelah yang hijau-hijau silahkan ibu mohon izin iya ibu silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya ibu Ningsi dari Depok Timur Majis Talim Alpurkon ya ibu silahkan ibu silahkan ibu peranjanya Pak Ustaz atau Ustaz saya mau nanya nih saya kan punya nazar seandainya nanti anak saya punya apakah dapat beasiswa pengen nazar memberikan anak yatim biatu kemudian nazar itu tunda-tunda ntar-ntar gitu nah akhirnya namanya ketunda uangnya habis atau hilang apakah itu kehilangan ini faktor dari tunda-tunda jadi saya tanyanya seperti itu sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita perjelas dulu nazar itu nazar itu nazar nazar kalau yang dimakan di lebaran nazar nazar apa itu perbuatan ibadah sunat yang dijadikan wajib itu nazar jangan nazar saya bernasar kalau hebat lulus anakku saya akan salat subuh itu bukan nazar karena salat wajib yang dinasarkan ibadah sunat yang dinasarkan ingat memberi makan anak yatim itu sunat tapi ketika dinasarkan jadi wajib ketika orang bernasar maaf ya bu hanya orang pelit yang bernasar kalau mau aman syukuran lebih aman lebih bagus apa yang dinasarkan itu sudah disiapkan itu sudah disiapkan sehingga ketika nazarnya selesai langsung tunaikan itu sesuatu yang sudah disiapkan dinasarkan jangannya belum ada yang dinasarkan gak bakalan bisa itu karena setan setan itu akan menggoda pada saat apa orang bernasar orang berjanji supaya tidak tidak memenuhi janjinya supaya tidak memenuhi dinasarnya hati-hati nah ibu ini kejadiannya malah justru apa yang tadi dinasarkan itu uangnya sampai hilang nih karena udah udah dapat ditunda-tunda kalau mana aku bernasar beliin anakku sepeda itu janji ya janji kepada anak udah disiapkan sepedanya cuman belum diambil nah ini gimana nih posatnya apa hukumnya itu berarti apa masih hutang hukumnya itu hutang 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 itu hutang sama Allah itu harus dibayar makanya nazar kenapa tadi Ustaz katakan Rasul katakan itu nazar nazar itu adalah perbuatan orang-orang yang pelit karena kalau dikabulkan oleh Allah baru dia mau melakukan kebaikan itu makanya gak usah nazar deh kalau lebih baik ya silahkan untuk berbuat baik aja kalau berbuat baik Allah kan kalau kebaikan untuk dirimu lagi dan ada tadi pertanyaannya tuh ada tadi pertanyaannya apakah uangnya hilang itu gara-gara gara-gara saya sering menunda-nunda ya bisa jadi bisa jadi terguran daripada Allah diambil saja ini kepada semua ibu-ibu yang sedikit-sedikit sakit kepalanya sedikit-sedikit sakit kepalanya itu bisa jadi ada nazar yang belum tertunaikan Alhamdulillah tuh ibu coba diingit-ingit lagi semuanya ayo ada yang pernah nazar sama Allah terus belum ditunaikan gak itu hukumnya wajib jadi harus diselesaikan ibu ya apapun yang terjadi harus selesaikan uang hilang cari lagi uang ibu gak mau tahu kalau mati selesaikan tiga utang nazar wasiat Masya Allah nih buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana setelah ini kita akan menyaksikan ada tayangan seorang Hafiz yang mendapat hadiah umroh gratis aduh saya senang banget mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya jangan kemana-mana tetap di Islam Itu Indah jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati